Oke halo my dear, apa kabar balik lagi sama Kurati dan aku mau berbagi pesan dari seseorang lagi buat kalian Cuman aku ingatkan ini bisa risone, bisa tidak, pembacaan kartu bisa berubah karena dia adalah energi Hukum kekekalan energi, energi tidak dapat dimunaskan, dimusnahkan tapi dia akan berubah Just take it easy, take it easy, take it easy Jadi pembacaan kartu itu hanya prediksi dan bisa berubah Pembacaan kartu, garis tangan itu juga bisa berubah Jadi di bawah santai aja oke Sebelum aku mulai shuffle pesannya Pesannya, pesannya Sorry suara aku agak serat ya Kebanyakan ngomong Kita akan lihat mungkin dari initialnya dulu Mungkin ada initial huruf ini dalam namanya Let's see, aku belum shuffle kok udah keluar Let's see, let's see, let's see Oke Oke ada huruf J disini Ada huruf N Ada huruf P Ada huruf K Ada huruf O Ada huruf P Banyak ya double P disini Ada huruf F Ada huruf J Ada huruf V Ada R X Oke mantan Kalau mesti lihat huruf X ingat mantan Oke S Dan ada huruf I Oke Kita akan lihat mungkin dari ciri-cirinya Oke Ini bisa semua Zodiac Jadi di bawah santai aja Oke Chubby Mungkin dia chubby Atau kamu chubby Kemudian disini Striped hair Mungkin seserang berambut lurus Ya Light eyes Matanya cerah Mungkin dia Warna matanya berbeda dari kamu Atau mungkin disini Ada Freiner Petit Ya mungkin dia kecil Atau kamu yang kecil Yang petit ya Mungil Seperti itu Oke Neighborhood Mungkin dia dulu tetangga kamu Atau kalian emang bertetangga sekarang Seperti itu Oke Luck Oke Aku lihat disini Seseorang melihat kamu Seperti kayak sebuah keberuntungan Atau mungkin keberuntungan Akan menghampiri kamu ke depannya Ya Atau kayak Nggak Nyangka nih Kalian akan dipertemukan kembali Mungkin seperti itu Kayak Wow Kemudian ada bisnis Dia seseorang yang Seseorang yang mungkin Kayak bisnis owner Dia punya Usaha sendiri Dia pekerja keras Oke Kemudian disini aku dapat Big nose Hidung besar Oke Kemudian disini aku dapat Yang mungkin dia lebih muda Daripada kamu Atau kamu yang lebih muda Daripada dia Large eyes Bermata besar Oke Fertility baby Mungkin dia ayah dari anak kamu Ibu dari anak kamu Atau Apa ya Dia sudah punya anak Atau kamu yang sudah punya anak Disini Seperti itu juga bisa Brown hair Mungkin rambutnya kecoklatan Kemudian small nose Yang mungkin ada yang hidungnya besar Satu hidungnya kecil Ada perbedaan juga Di antara kalian Kemudian disini ada Gray hair Mungkin dia beruban Atau dia lebih tua Daripada kamu Atau kamu yang beruban Disini Freckles Oke mungkin kamu punya freckles Atau dia punya freckles Seperti itu Oke party Mungkin disini kamu bertemu Di dalam acara Sebuah pesta Atau ke depan Akan ada kejutan istimewa Di sebuah party Untuk kamu Mungkin Oke Joy akan ada kebahagiaan Juga buat kamu Atau Disini tipikal Satu yang Sosok yang periang Ceria Spontanitas Seperti itu Entusiasmenya tinggi Disitu Mungkin dia bisa Dia bisa kamu Ada long distance relationship Ada LDR vibes Seperti itu Kemudian ada plum Jadi aku lihat disini Mungkin cabi Atau badannya sedikit berisi Gemuk Seperti itu juga bisa Tattoo Mungkin dia bertato Atau kamu yang bertato disini Oke Dan marriage Mungkin kamu yang sudah menikah Atau dia sudah menikah Atau kalian berdua menikah Terus berpisah Atau Ada something about marriage Kedepannya juga bisa Dan berjenggot Disini Bird 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 Oke Berjenggot Dan Color hair Seseorang sangat suka mewarnai rambutnya Atau warna rambutnya Berbeda dari kamu Mungkin kamu ketemu dia di taman Ya park Something like that Oke Tapi kita akan lihat mungkin Apa yang ingin dia sampaikan Oke Oke I hope that you can forgive me one day Aku berharap Kamu bisa memaafkan aku suatu hari Oke Mungkin ada kesalahan nih Kemudian seperti I'm grateful for the spiritual lesson Jadi Ada yang awakening disini Mungkin dia tau Ini koneksi soulmate Twin flame Atau karmic Atau dia merasa Koneksi sama kamu Itu beda Feelingnya gak tau nih Atau ini mungkin kamu Oke Aku pergi darimu sebelum kamu yang pergi dariku Oke My life is not as together as it seems Jadi Mungkin kamu melihat dia happy Mungkin kamu melihat dia postingannya baik Atau dia kayak baik-baik aja Ternyata enggak Karena dia bilang Hidup aku tuh gak seindah yang seperti terlihat Gak seindah di permukaan Aku merasakan juga luka yang mendalam Dan aku berusaha untuk melupakan kamu Dengan kerja-kerja-kerja Seperti itu juga bisa Oke I couldn't let you get close to me Aku dulu mungkin gak bisa membiarkanmu dekat sama aku Mungkin disini juga ada forbidden love Karena ada marriage Ya mungkin Dia sudah menikah Atau kamu sudah menikah Atau kalian sama-sama sudah saling menikah Terus Ya something like that That's all I wonder if you are happy without me Aku Aku bertanya-tanya Aku kepo nih Apakah kamu happy Tanpa aku Bahagia tanpa aku Oke Seseorang kayak bertanya tentang diri kamu Ya I'm afraid to contact you Aku takut untuk menghubungi kamu Aku takut Aku takut Untuk menghubungi kamu disini Takut Mungkin karena takut penolakan dari kamu Takut dia juga kecewa Seperti itu ya I want to tell you how I feel Aku ingin bilang sama kamu Apa yang aku rasakan disini Oke seperti itu Tambah lagi Dua Satu I regret lah yang tuyu Aku menyesal berbohong Padamu Oke Jadi mungkin dia berbohong disini Entah dia Ternyata sudah ada pasangan Entah ternyata dia bilang Dia gak mencintai kamu Tapi ternyata dia cinta sama kamu Entah dia berbohong dengan dirinya sendiri juga Aku lihat disini ada kebohongan Yang menimbulkan akhirnya Kekacauan dan kerusakan Dan kehancuran pada dia sendiri Seperti itu Karena dia merasa kayak Ada apa dengan aku Ada apa dengan koneksi ini Kenapa aku gak bisa melupakan dia Kenapa dia selalu ada Dan mungkin dia Mendoakan kamu disini Dia menaruh kamu Apa ya Dia mena Apa ya Meletakkan kamu dalam setiap doa-doanya Mungkin dia Entah aku dapat kayak praying Prayer Seperti itu ya Oke Sometimes I stay awake Thinking about you Sometimes aku kadang kebangun nih Di tengah malam Berpikir tentang kamu Mengingat kamu Bernostalgia tentang kamu disini Rindu sama kamu disini Seperti itu ya Tapi coba kita lihat Mungkin ada tambahan taruh Cardsnya Kayaknya I'm curious nih Baru aku tambahin pesan lagi Oke The sun ya Dia merasa Dia bahagia sama kamu Dia merasa disini kayak Dia ingin lebih dekat sama kamu Atau mungkin disini dia bilang I wonder if you are happy without me Apa kamu bahagia tanpa aku Mungkin kamu dealing dengan Leo Ya seperti itu Atau mungkin bulan Juni-Juli penting King of Blacks ya Gemini Libra Aquarius Seseorang mungkin bekerja di lawyer Hakim ya Attorney Pengacara ya Seperti itu Atau mungkin yang berhubungan dengan Kayak politician Government Kepolisian Seperti itu Forensic Berhubungan dengan Kayak kepolisian Seperti itu So Kalau aku lihat disini Seseorang ingin komunikasi Mungkin dia komunikasi lewat mimpi Ya Tapi dia bingung Karena aku dapat Seven of Cups Mungkin Kalian berkomunikasi lewat mimpi Disitu Dan Six of Wands Dia ingin memenangkan hati kamu kembali Mungkin kamu dealing dengan Aries Leo Sagittarius Dan Four of Cups Dia sekarang bingung nih Dia bingung nih What can I do What should I do Disitu Dia bingung nih Karena dia Ngerasa Dia tuh ketarik terus Sama energi kamu Dan dia gak tau nih Kenapa Bagaimana harus dia Dealing dengan emosinya Dia merindukan kamu Dia bernostalgia tentang kamu Dia kepikiran sama kamu Ya Kadang dia kebangun tengah malam Dia kepikiran sama kamu Dan dia menyesal Dia berbohong disitu I regret lying to you Ini yang paling menarik ya I regret lying to you Dan I'm afraid to contact you Aku takut untuk menghubungi kamu Aku takut untuk menghubungi kamu Dan aku menyesal Telah membohongi kamu Oke So Kita lihat lagi Oh Tapi dia bilang I'm coming back very soon Dia akan kembali segera Oke Kemudian You are on my mind 24x7 I can't stop Kamu berada terus Di pikiranku 24 jam Dan aku gak bisa berhenti Berhenti untuk Mengeluarkan kamu Dari pikiranku Get you out of my mind Mungkin seperti itu Tuh kan Suaranya hilang lagi I have emotional trauma Mungkin dia punya trauma Emotional Mungkin dia ada Abandonment issue Family issue Atau mungkin trust issue Ya seperti itu Cuma dia bilang Damn I miss you terribly Aku bener-bener Merindukan kamu Unblock you Or unblock me Maksudnya mungkin Kalau kamu blokir dia Dia minta kamu Buka blokirannya Atau kalau dia Blokir kamu Dia akan buka blokirannya Kedepan Karena dia ingin Kembali sama kamu Dan aku rasa Di bulan Maret ini penting Kenapa Gak tau nih Gak terkoneksi bulan Maret Bulan Mei Bulan Juni Penting seperti itu Oke it is you Dia ingin kembali sama kamu Dia ingin memperbaiki hubungan Sama kamu Dan dia bilang I need you baby Aku membutuhkan kamu Tapi dia bener-bener Menyesal disini Dia bener-bener menyesal Kenapa dia Melukai kamu disitu Dia bingung disitu Oke I replay our conversation Dia mengingat lagi Momen Kenangan indah Saat kalian berkomunikasi Ada percakapan itu Disitu Ya dan disini I'm going to tell you How I truly feel Dia akan bilang sama kamu Dan disini juga dia bilang Kalau gak salah I want to tell you How I feel Ini sama ya I'm going to tell you How I truly feel Jadi aku bakal bilang sama kamu Aku ingin bilang sama kamu Apa yang aku rasakan Dan aku akan bilang itu sama kamu Karena aku akan kembali sama kamu I'm coming back soon Disitu So please Unblock me Jadi mungkin kayak gitu Mungkin kayak I will unblock you But please unblock me too Mungkin seperti itu Ya tapi dia disini Agak ada ketakutan Aku takut untuk menghubungi kamu Dan aku menyesal Telah membohongi kamu Ya membohongi disini Mungkin dia gak jujur Dari awal perasaannya Mungkin dia berbohong Dia bilang Dia bilang gak cinta Tapi dia cinta Mungkin dia berusaha Untuk melukai kamu Ya ada mas disini Ada seseorang Mengenakan topeng Dia gak jujur Dengan perasaannya Atau mungkin disini Dia ada hubungan Dengan orang lain Tapi dia bohong sama kamu Ya kayak ada something like Karmic lesson disini Seperti itu Tapi dia wanna come back Dia ingin kembali sama kamu Ya dia bilang Dia bertindak seolah mungkin Egonya Tapi dia ingin kembali Someone is planning on Coming back to you Ya Dia ingin kembali sama kamu Ya dia ingin awal baru Disitu dia ingin kayak Memperbaiki I'm coming back Ya cuma dia takut disitu I'm afraid to contact you Tapi dia bener-bener merindukan kamu I miss you terribly I miss you I'm longing for you Tapi dia bilang Aku menyesal Bohong sama kamu Mungkin itu pesannya Buat kamu Bisa resonate Bisa tidak Just take it easy always So I hope you enjoy Thank you so much And bye-bye See you on the next reading Thank you and have a nice day Bye Bye During this session Thank yous And goodbye dimensions A Terima kasih.